Saudara pemberantasan sarang nyamuk AIDAS IGBT dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Madiun di Kelurahan Munggut, Selasa Pagi. Penyemprotan ini dilakukan pasca lima warga setempat terjangkit demam berdarah. Selasa Pagi, petugas dari Dinas Kesehatan ini tengah mempersiapkan alat untuk melakukan pengasapan atau fogging di lingkungan RT13 Kelurahan Munggut, Kecamatan Hungu, Kabupaten Madiun, Jawa Timur. Pengasapan di lingkungan ini pasca adanya lima warga setempat terjangkit penyakit demam berdarah. Gejala yang dirasakan warga rata-rata panas tinggi dan menggigil pada tubuh. Merasakan gejala demam berdarah, lantas warga tersebut dibawa ke rumah sakit untuk perawatan medis. Pemberantasan sarang nyamuk dengan fogging dilakukan Dinas Kesehatan di setiap rumah warga RT13 dengan harapan akan dapat menekan angka demam berdarah yang terjadi. Kasus DBD di Kabupaten Madiun merata di setiap kecamatan. Sejak awal Januari hingga bulan Juli 2022, data masuk di Dinas Kesehatan terdapat 207 kasus demam berdarah dengi di Kabupaten Madiun. Dua di antaranya warga Kabupaten Madiun meninggal dunia. Sementara munculnya kasus DBD ini dipicu adanya cuaca yang tidak menentu. Ini mulai kurang lebih dua minggu, ini sudah yang terjangkit adalah sudah lima orang. Yang satu rumah itu yang terkena ada yang tiga, ada yang satu pokoknya jumlahnya lima. Penanganan awal kemarin pembersihan, pembersihan lingkungan, terus saluran-saluran yang ada kenaannya air, itu semuanya sudah dibersihkan. Kalau ini memang masih terus setiap bulan ada, itu karena cuacanya tidak menentu. Kadang hujan, kadang enggak. Terus akhirnya hampir setiap bulan itu ada kasus DHS. Tapi tetap tren yang paling tinggi pada bulan Januari dan Februari. Kalau sampai dari Januari hingga Juli terakhir, kemarin ada berapa kasus? Yang tercatat sampai hari ini terakhir bulan Juli itu ada 207 kasus, ada dua meninggal. Dinas Kesehatan menekankan kepada setiap puskesmas untuk disiplin melakukan program gerakan pemberantasan sarang nyamuk atau PSN. Selain PSN dan 3M, jika ada kejadian rentetan kasus DPD, juga akan dilakukan fogging fokus di lokasi atau radius tertentu. Tim Liputan, Kompas TV Madiun, Jawa Timur